Selanjutnya, sodara polisi mengungkap jaringan penipuan internasional dengan modus kerja paru waktu via daring. Akibat ulah para tersangka, salah seorang korban mengalami kerugian hingga 878 juta rupiah. Tiga orang tersangka jaringan penipuan internasional di Bekuk Polres Metro Jakarta Timur secara terpisah di kediamannya. Ketiga yang ditangkap, adanya laporan dari salah satu korban penipuan dengan modus kerja paru waktu secara daring. Korban telah melakukan pekerjaannya namun tak kunjung dibayar. Bahkan salah seorang korban mengalami kerugian hingga 878 juta rupiah. Sejumlah barang bukti seperti telpon genggam, pecahan lembaran mata uang asing, dan dokumen identitas tersangka turut disita petugas. Modusnya, pelaku membentuk jaringan, lalu merekrut orang yang membuat buku tabungan rekening dan KTM. Selanjutnya, buku tabungan dan kartu ini dibawa ke Kamboja. Pelaku yang berada di Kamboja membuat web. Dimana pada saat orang ataupun siapapun yang membuka link tersebut, yang dibuat oleh pelaku tersebut, secara otomatis ini masuk ke dalam grup kerja paru waktu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!